selamat menikmati mesin gerinda agar lebih awet dan tidak mudah rusak nah sebelum video ini kita lanjutkan jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman saya doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah nah kita lanjutkan untuk merawat mesin gerinda ini sebaiknya dilakukan secara berkala ya teman-teman paling tidak 3 bulan sekalilah kita buka nah ini kita bersihkan dulu dari debu kemudian kita copot resiponnya nah ini kita lap dulu ya teman-teman kalau ada debu atau ada bekas oli atau minyak nah kita lap dulu dengan kain bersih nah ini kita buka bautnya gerinda ini ini biasanya kerusakannya itu lost ya teman-teman lost itu artinya mesin nyala tapi tidak muter resiponnya tidak muter itu karena gigi gigi anunya itu sudah aus jadi kayak doll gitu nah itu untuk mencegah hal itu kita harus melakukan perawatan ya teman-teman karena kan gerinda ini kan muter terus jadi lama-lama kena gesekan itu lama-lama aus jadi ya ya kalau udah terjadi kerusakan ya kayak doll gitu mesinnya nyala tapi gerindahnya nggak muter nah itu nanti mahal lagi nanti biayanya ini seperti ini teman-teman kalau dibuka itu ada nah ini roda geriginya kemudian yang di mesinnya itu juga ada roda gerigi kayak itu jadi ketemu gerigi ketemu gerigi itu maaf ya teman-teman ini kurang kelihatan ya karena pencahayaannya kurang baik nah itu itu dalamnya itu muter teman-teman nah itu nanti ketemu di roda gigi yang tadi nah ini kita kasih pelumas aja teman-teman kasih gemuk atau piselin atau gris nah itu nah ini ketemu ini nanti ini roda gerigi ini nanti juga dikasih gemuk juga ini biar lancar putarannya nah ini kebanyakan yang aus disini teman-teman ini kalau sampai aus susah ya lumayan mahal ini harganya dioles yang rata ya teman-teman kemudian kita pasang lagi jadi gerigi yang di dalam harus pas dengan gerigi yang itu di kepalanya itu ya teman-teman nah kalau udah pas masuk kita baut lagi sebenarnya mudah sekali ya teman-teman untuk perawatan mesin gerigi ini ini gerigi ini punya saya ini mereknya magtek ini harganya sekitar 350 sampai 400 ribu lumayan awet ini recommended kalau teman-teman nyari gerinda saya sarankan cari yang saklar bawah ya teman-teman nah kita tes sudah lancar sekarang putarannya teman-teman seperti itu ya gitu teman-teman untuk perawatan gerinda semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati